disini selesai dengan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya teh butuh sosok gitu ya selalu hatimu saya ingin semuanya disemoi plus solution biar apa iya betul biar inspirasi gitu kanannya salah satu nih kayak gini soalnya buruk-buruk sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga banyak menghabiskan banyak waktu sehingga menghabiskan banyak waktu sehingga banyak selesor ini ada dua sore saya yang teknis siapa yang tinggi berarti salah maki gitu ya oke wanya-wanya nih guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga menghabiskan banyak waktu yang seharusnya bisa lebih dipokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri nah curhat kayaknya nih gitu ya atas pertanyaan sebut RPP disedakan dengan prinsip blablabla A berotasi pada besedik B singkat padat dan jelas C hemat di fleksibel E keterkaitan oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa tahun 2019 yang lalu nih berarti kurang lebih ya berapa tahun yang lalu lah satu tahun ya kurang gitu ya telah diterbitkan surat edaran nah jadi ini sudah dimuat di surat edaran mendekbud kawan-kawan surat edaran mendekbud iya nomor 14 tahun eh sorry nomor disini lah nomor 14 tahun 2019 nah ini cara mudah mengingatnya kawan-kawan ingat undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 ya kalau ini nomor 14 tahun 2019 itu surat edaran mendekbud ya ingat surat edaran bukan permendekbud ya se tapi ini permendekbud eh Suri bukan permendekbud tapi disini SM indekbud terkait apa terkait dengan penyedaran penyusunan RPP itu kawan-kawan di mana sebagai di dalam surat ini sudah ditentukan bahwa dalam penyusup prinsip pembuatan RPP terbaru itu prinsip pembuatan RPP terbaru berdasarkan permendekbud ini satu nah dia harus efektif efektif artinya apa dia mencapai tujuan pembelajaran gitu ya ini mencapai tujuan pembelajaran nah jadi susun RPP itu susun untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu kemudian efisien nah kalau efisien itu efisien dia RPP disusun dengan singkat padat dan jelas gitu maksudnya tidak menghabiskan banyak waktu gitu lah ya ini tidak menghabiskan banyak waktu tidak menghabiskan banyak waktu menghabiskan banyak waktu banyak waktu kayak gini nih dan yang terakhir ini adalah saat besarnya adalah berorientasi berorientasi pada peserta diri peserta didik nah ini dia kawan-kawan jadi prinsip penyusuanan RPP terbaru berdasarkan surat terdara menikbud nomor 14 tahun 2017 itu ada tiga efektif dia itu harus mencapai tujuan penjaran efisien tidak mau bisa membaca waktu artinya tidak membuat guru itu ke capaian kelelahan gitu ya karena jangan sampai waktu yang tersisa dihabis waktu yang ada dihabis dibuat RPP gitu usulnya jadi biar bisa waktunya terlalu asal dan lebih dipokuskan pada mempersiapkan dan mengapelasi proses pembelajarannya karena yang namanya pembelajaran itu harus ada pelasi kita jangan sampai waktu itu dihobis digunakan untuk buat RPP yang begitu kerinci ini dengan walaupun sebetulnya bagus ya jadi untuk kawan-kawan yang sekarang berparasi guru dan sudah membuat RPP dengan di situ juga bagus dapat tidak masalah asal tidak membebani diri sendiri aja gitu banget ya nah berarti kalau begitu yang mana jawabannya iya betul yang ayah ini sangat pada jelas bukan hemat bukan hemat emangnya apa itu ya bukan hemat fleksibel keterangan dia jadi kalau gitu banyak waktu yang begitu kawan-kawan sen silap ini jadi jadi mantap gitu ya kawan-kawan sekali lagi maksudkan bahwa dalam penyusunan RPP berdasarkan surat edaran mendikut nomor belas tahun 2011 itu harus mengenalui tiga prinsip prinsip efektif efisien dan berorientasi pada pesedidik ada pun untuk kawan-kawan yang berposisi guru sekarang ini sudah membuat RPP dengan cara rinci apakah itu salah itu tidak salah gitu kan ya yang salah itu dan tidak yang tidak membuat banget gitu kita tidak membuat RPP itu yang salah kalau sudah membuat dengan rinci asa tidak menyertai banyak walaupunnya tidak merasa terbawani lagi tuh kawan-kawan yang berposisi guru itu tidak ada masalahnya gitu kan ya Oke itu nomor satu next number cuh disini sudah sedihkan semua masalah namun-namun masalahnya minumnya teboter sosial berikut selian semuanya plus solution berapa Iya betul biar inspirasi gitu kanannya soal nomor dua kayak gini soalnya nih perusahaan RPP yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan kemudian ketertarikan dan kebutuhan belajar peserta dik di kelas merupakan penyusunan RPP dengan prinsip blablabla eh efektif bfcnc beratasi pada pesan didi kemarcete ketergianan keterpaduan habar usahnya sudah dikatakan ya bahwa di dalam versi se-se-se surat udara mendikbud mendikbud nomor sekalian mengingat kembali ya 14 tahun 2019 as bahwa prinsip penyusunan RPP sudah 31 efektif dia harus mencapai tujuan pembelajaran mencapai tujuan kemudian efisien-efisien itu tidak boros waktu ya tidak menghabiskan banyak itu tidak menghabiskan banyak waktu dan berotasi pada peserta didik berorientasi pada peserta didik gitu kawan-kawan nah kalau penyusunan RPP dengan mempertimbangkan kesiapan ketertarikan dan kebutuhan belajar sedik berarti ini penyusunan RPP dengan versi pambah berotasi pada peserta didik kan kawan-kawan ya bukan efektif wrong ini efisien wrong ini betul ini wrong ini wrong berarti jawabannya begitu yang cek gitu gaman asin tidak-tidak gini seriman tapi mantap nih soal nomor 3 ini soal nomor 3 berikut adalah komponen inti dan penyusunan RPP sesuai surat edaran medikbud nomor ah lagi-lagi ya berikut adalah komponen inti dalam penyusunan RPP sesuai edaran medikbud nomor plus 11 yaitu a penilaian b kompetisi isi b kompetisi hasar c modemode pembelajaran e metode pembelajaran oke kawan-kawan pertama ya kita hadapi dulu yang selesai menjadi semuipus solusi yang berapa iya betul berespirasi gitu gini ya jadi kawan-kawan di permintaan seri bukan permintaan ya dse dse mendikbud ini dse mendikbud nomor 14 tahun 2019 ini nih perlu kita ketahui bahwa komponen inti dari penyusunan RPP itu ada tiga saat apa saja satu di harus tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran di komponennya pembelajaran dan yang semula itu ada tiga belas ya tiga belas karena dibut disebut penyedaran angin adese ini jadi tiga diantaranya ada satu tujuan pembelajaran dua harus ada kegiatan pembelajaran langkah-langkah pembelajaran langkah-langkah pembelajaran disini termasuk kegiatan pembelajaran ke langkah-langkah pembelajaran dan ketiga itu adalah penilaian nah itu saking penilaian pentingnya penilaian jadi ada tiga badi kalau begitu yang mana nih komponen inti enggak ada harus sekarang ya gua pedidasan enggak harus memodean juga ini sudah terkapur di malangkah pembelajaran metode juga sama berarti kalau begitu jawabannya betul siang tak begitu teman asin tidak minat jadi seri mantap gitu enggak jadi yang asalnya 13 komponen disederhanakan jadi 23 komponen asalnya ini sekarang ini berdasarkan semenikin nomor 14 kalau ini yang 13 komponen itu berdasarkan baru di permendikbud permendikbud nomor berapa iya betul 22 tahun 2016 ikon silahkan download nanti ya eh 2016 sorry download baca aja gitu oke next number for nah disini sudah segan sebuah masalahan memasakannya nyanyi seperti butuh susu gitu ya selalu ada besar yang sebenarnya disemui pusu lusin berapa iya betul jadi sederhana sih gitu ya berikut merupakan komponen rwp sebelum adanya surat edaran mendikbud nomor 14 tahun 25 loh suri suri bukan 25 kalinya undang-undang guru donor sen ya sorry udah seri di seri 2019 nih jadi sebelum adanya komponen rwp sebelum adanya surat edaran mendikbud nomor 15 komponen itu udah 13 kauan ya dan itu ada di permendikbud di permendikbud nomor tadi bersenya permendikbud nomor iya betul ya permendikbud nomor 22 tahun 2016 nanti kondor aja ya silahkan dan sehingga jadi gua dengan kata kunci permendikbud nomor 23 tahun bahwa bahwa komponen rwp sebelumnya 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 ini yang perusahaan itu ada ketujuan kemudian langkah-langkah sama penilaian itu sebelumnya ada harus ada identitas sekolah kawan-kawan kemudian identitas perbelajaran kelas ada semester ditulis materi pokok baru ke lokasi waktu kalau SD itu berapa menit kalau SMP berapa menit kalau SMA itu kan 45 menit sampai 40 menit ya tujuan pembelajaran kemudian dan KD ada kompetensi setelah tujuan baru KD nih jadi kalau di permendikbud nomor 21 12 aduh ada KD dari KD diturunkan jadi PK indikator pencapaian potensi IPK itu ya indikator pencapaian potensi jadi KD diturunkan kemudian materi pelajarannya apa metodenya apa medianya apa sumber belajarnya apa langkah-langkahnya bagaimana dan penilaian itu dia tadi satu kan 1234 4 5 6 7 8 9 10 11 12 seri ulangi 1 2 3 4 5 6 7 7 8 IPK ya 9 10 11 12 13 14 walaupun beberapa orang yang danyati 13 mungkin ini disatuin ya itu tersebut sekolah sama jelas mata pelajaran ini bersama hak itu karena jadi ada ya jadi kalau disini yang mana nih identitas identitas ini yang salahnya dimana ini betul ini betul kelas juga betul materi juga penuh setelah alokasi waktu betul tujuan ada KD IPK yang enggak ada di sini IPK nya kurang mati ya itu setelah pika materi metode media jadi medianya apa metode dulu baru media gitu kan ya sumber belajar langkah-langkah penilaian kalau ini apa nih yang enggak ada materi pokok kelas semesternya ada di sini ya oke kali ini enggak ada nyawa identitas kelas semesternya materi pokok lokasi waktu tujuan KD IPK sama materi metode media media pembelajaran gak ada jadi sebelum sesudah metode harus ada media baru sumber belajar langkah-langkah baru penilaian kalau ini identitas-identitas kelas semesternya materi pokok ah oke alokasi waktu betul tujuan KD IPK materi pembelajaran metode media pembelajaran langkah-langkah penilaian ini apa yang salahnya nih identitas ada identitas mata pelajaran ada kelas semesternya ada materi di pokok ada alokasi waktu ada tujuan pembelajaran ada KD IPK ada materi ada metode ada media ada sumber belajar ada Oh sumber belajar yang ada sih ya setelah media harusnya ada sumber belajar ini berarti langkah-langkah baru pilihannya ini wrong berarti jawabannya yang pertempat untuk soal nomor tidak yang begitu dengan anasin ini bisa di mantap kalau mantap nih soal nomor five Nia selalu itu harapnya masalah yang semenjadi semuanya bersolusi ngera iya betul-betul sih gitu ya berikut merupakan prinsip pembuatan epp berdasarkan perbedakun nomor 22 tahun 2016 kecuali Oh ini dia jadi ternyata sebelum se-se-se mendikbud nomor 14 tahun 2019 prinsip pembuatan erop itu bukan ada tiga ya satu ulangi lagi tadi efektif dua efisien ketiga berhentasi pada siswa ternyata di permendikbud nomor 22 tahun 2016 juga ada prinsip pembuatan erop diantaranya apa aja yang ini yang ternyata kecuali berarti yang salah ya tapi kita sekarang mencari kesalahan ya boleh mencari kesalahan kan boleh saya jangan mencari kesalahan orang ya apalagi salah makhluk itu ya hahaha kesalahan yang boleh kawan-kawan ya untuk kita mencari kesalahan orang itu dosa itu ya lebih kita menghasabah diri aja ya seberu menghati orang lain ya kita intropeksi diri sendiri itu kan ya hahaha ya sekirin-sekirin emser ini iklan dulu sebentar Oke diantaranya angka itu perbedaan individu peserta didik Iya betul ini prinsipnya kita dalam membuat RPP harus memperhatikan perbedaan individua peserta didik karena jadi berbeda gitu ada kan karakter sih pesetik itulah sebabnya kita harus menguasai pedagogi bulu itu harus memiliki pedagogi kan kompetensi pedagogi yaitu berarti menguasai atau ahli dalam menguasai karakterasi peserta didik kita kemudian partisipasi aktif peserta didik bagaimana nih harus dilihat juga berpusat peserta sedik apalagi yang tadi ya berhenti peserta didik pengemanan budaya dan membaca menulis itu juga harus sama ada teman-teman makanya sekarang ada RPP 4C itu nanti mungkin lebih berikutnya akan dibuatkan ya apa 21 ada 4C RPP berbasis 4C kolaboratif kalau ngasih itu kritika thinking kemudian dan lain sebagainya gitunya collab collaboration collab gitu dan kalau saya tuh communication kalau nggak salah tuh apa ya lupa lagi ya efektif efisien dan bersih-bersih kakali DSE ya DSE ini SE nomor SMN dikubut kalau ini nomor 14 tahun 2019 14 tahun 2019 berarti karena intinya kan yang kecuali yang salah berarti itu adalah yang eh kawan-kawan yang lainnya benar Nah kalau kamu tahu boleh nih nanti download aja dulu kawan-kawan ya ini ada di permendikbud nih permendikbud permendikbud di lampirannya ya di permendikbud nomor 22 tahun 2016 bahwa penyusup prinsip penyusunan RPP nih dalam penyusunan RPP hendaknya memperhatikan prinsip prinsip-prinsip pembuatan RPP satu memperhatikan perbedaan individua persetadik antara lain kemampuan awal tingkat energetik tua bakat potensi minat motivasi belajar kemampuan sosial emosi gaya belajar kebutuhan khusus kecepatan sis belajar latar belakang budaya norma nilai atau lingkungan besar didiknya itu dia jadi sebelum kita mempertahankan terus memperhatikan ini nah sekarang sekarang sedangkan jadi tiga gana gitu kemudian partisipasi aktif pasar didik jadi kita juga sebelum membuat RPP terus memperhatikan persipasi aktif pasar didik nih aktif tidak kalau yang diaktif bagaimana itu kedua berpusat pada peserta dikia untuk mendorong semangat belajar tentunya ya RPP itu harus mendorong semangat belajar memotivasi mereka memotivasi minat kreatifitas inisiatif inspirasi inovasi dan kemendirian yang terpenting itu dari inspirasi itu kawan-kawan bagaimana suatu si seorang guru bisa menginspirasi peserta didiknya di dalam kelas maupun di luar kelas ke terutama kalau dalam pesat pembelajaran bisa menginspirasi sedikit di dalam kelas gitu kemudian pengembangan pengembangan budaya membaca dan menolak makanya ada gerakan literasi ikan GLS gerakan literasi sekolah gitu ya nanti mungkin dipenuhi kita akan dibahas ya itu karena atas dasar ini kawan-kawan ya pengembangan pengembangan budaya membaca dan mulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca jadi kenapa karena membaca itu dan jendela dunia kan biasanya kita membaca itu malas gitu ya padahal perintahnya kan di dalam al-kuran ikro bacalah kita harus membaca ya perintah pertama yang atau di ayat pertama yang turun gitu dalam al-kuran tukan surat al-ikro artinya asal al-raksuri artinya hebat dengan bunyi al-ikro-ikro ya pastinya baca gitu dia memenuhi penyelur kita untuk membaca kenapa karena membaca kita menjadi tahu engkau sudah tahu berarti kita akan menjadi tahu gitu ya kita menjadi ahli itu Insyaallah gitu ya pemaham beragam bacaan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan gitu kemudian harus ada pemberian membalik dan tindakan juga BP memuat rancangan program pembelian membalik positif penguatan pengayaan dan remedia jadi harus ada penguruh media nanti perlunya umpan balik untuk untuk rencana tindak lanjut RTL RPP RTL RPP gimana nah berarti kalau siswa miss atau peserta didiknya kurang membaliknya berarti ada program media gitu kan ya program media kemudian ada pengayaan gitu untuk mereka yang sudah diataskan kompetal kriteria kursi minima gitu penekanan pada kertaikan kemudian keterkade materi oke ini ada kertaikan dan keterkadewan kawan-kawan dan mengakombinasi pembelajaran teknik otomatik terpadu keterpaduan lintas mantap pelajaran lintas aspek belajar dan keberaguan budaya oke penerapan teknologi informasi dan komunikasi nah ini harus mengintegrasikan nilai TIK secara terintegrasi sitematis efektif sesuai dengan situasi kondisi gitu jadi harus memanfaatkan teknologi gitu kawan-kawan selamat menikmati